selamat menikmati review selanjutnya adalah setelah tadi kita periksa dari dokter Hisworo yang ada di Ruku Lamongan aku penasaran nih mau nunjukkan kalian obat apa saja yang didapatkan dari setelah periksa dari dokter Hisworo sebelumnya aku mau menyampaikan bahwa keluhan yang dialami mahir yaitu yang pertama terjadi radang di tenggorokan sehingga susah untuk makan terus ada batuk pileknya sedikit panas langsung saja aku mau tunjukkan kalian obat apa saja sih yang didapat yang pertama terimu dapat simfik sirup kering 100 miligram per 5 mili isi bersih suspensi 30 mililiter ya ini berisi ini guys ya di dalamnya ini ada tipetnya oke kita lihat sendiri kemasannya dari beling guys ya oke simfik sirup kering ya ini komposisinya tiap sendok takar 5 mili mengandung cefix sim hidre 120 112 miligram setara dengan cefix sim 100 miligram cara pembuatan suspensi ini harus dengan resep dokter guys kocok dahulu sebelum digunakan ini kalau menurut petunjuk dari dokter itu harus diberikan kepada anak 2 kali sehari 1,5 mili ya kecil banget kita bisa gunakan pipet ini ukurannya bagus ini ada angkanya ini yang untuk sirup kering mungkin untuk yang radangnya ya guys oke cukup ini keterangan yang hampir sama kayak yang tadi simpan sirup kering pada suhu di bawah 30 derajat ya indikasi kontrasi selanjutnya guys obat yang kedua yang kita dapatkan yaitu mimiko suspension dari harganya ini produk dari Sun B ya kalau dijual secara umum harganya Rp47.485 guys ya expired 2024 ini sesuai petunjuk dari beliau harus dengan ukuran 3x setengah mili guys ya oke ini isinya apa sih tadi kecil banget guys wow produk dari Sun B guys ya kocok dahulu sebelum digunakan simpan pada suhu di bawah 30 cm celsius sorry guys terlindung dari cahaya produk Sun B ini sama juga berisi pipet jadi pipetnya lebih kecil unik ada lanjutnya ini oke rekomendasinya juga selain dari dua obat tadi untuk suplemennya dokter hiswara menggunakan api alis drop guys suplemen kesehatan kocok dahulu sebelum diminum sama ini simpan pada suhu di bawah 25 derajat aturan pakai usia 0-12 bulan sesuai petunjuk dokter 1-3 tahun 0,6 mili guys 1 kali sehari saja oke sama bentuknya juga unik banget kecil botolnya guys terpukar dari belinya botol api alis drop suplemen kesehatan ini kandungannya kalian mau tahu ini obatnya maher waktu bulan sekitar Januari dulu sempat sakit juga masih boleh menggunakan obat ini karena ini dari kemarin aman tersimpan di suhu dalam ruangan ber-ac oke itu obat yang kita terima dari dokter Hisworo yang sudah aku review nah ini saya mau tunjukkan sekali lagi untuk penyakit yang dikeluhkan tadi saya sampaikan lagi yaitu radang tenggorokan namanya anak-anak kecil guys kalau sudah bermain nangis ya apa aja mau dibelikan termasuk ice cream ya dingin tidak terasa bisa bikin radang ya oke jika ada pertanyaan terkait resep obat yang aku terima tadi bisa kalian tulis di komentar ya guys ya untuk alamat praktek dokter Hisworo ada di berikut di apotek safa azahra jalan senang giri komplek ruku ltc blok b17 lamungan nomor telepon 0322 3217 99 ya bagi kalian yang terbiasa dengan anak dosis rendah bisa kebidan atau mantri dokter terdekat ya tapi jika sudah terbiasa berlangganan kesini ya rata-rata anak yang sudah sering kesini itu kalau dikasih resep yang biasa gitu agak lama prosesnya mau cepat ya kesini karena pengalaman dari yang dulu akil juga sering kesini semoga ada guna dan manfaatnya itu tadi review dari aku semoga anak-anak kita senantiasa diberikan kesehatan kekuatan oleh Allah untuk tumbuh kembang menjadi anak-anak generasi yang kuat seolah bermanfaat bagi idini wad dunia wal akhirah dan senantiasa menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua takut sama Allah dan Rasulnya syukran ala ihtimamikum hadan Allah sampai ketemu pada review aku selanjutnya video-video yang lain tonton jangan lupa sebelum kalian tutup like komen share and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton